Halo CS Kitara, again with me BJ di Kitara TV Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial Mas Agi dan Mas Rizali Dan hari ini kita akan mengulas audio yang tepat untuk akustik gitu ya, instrumen akustik Nah karena di sekitar kita adalah gitar akustik, jadi mungkin kita akan lebih kerucut ke gitar akustik aja kali ya Sik, iya nih, secara garis besar audio yang proper untuk akustik tuh yang kayak gimana sih Mas, pengen tau dong Ini Mas Agi tuh yang tau tuh Iya boleh dong Secara proper, ini berdasarkan pengalaman aja, khususnya gitar akustik nih kan Kayak aku pernah ada pengalaman itu kalau misalkan gitar akustik Untuk meng-capture semua suara yang lebih ini tuh micnya gak cuma satu Dua Bahkan enam waktu itu Wow Itu kan... Itu recording ya? Itu, ini dalam hal recording ya Oke 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 Dalam hal recording ya Ternyata dua mic tidak cukup untuk meng-capture satu gitar akustik nih Terutama pemain fingerstyle nih Hmm Banyak banget teknik yang dimainin kan tuh Iya Perkusif lah, ininya harus detail, melodinya harus detail gitu ya Nah itu kita mencoba meng-capture sedetail mungkin bagian-bagian itu Makanya micnya banyak Asli gitu Kalau live tuh mungkin karena Banyak faktor juga Kayak misalkan ruangannya yang seperti apa nih live kiri Hmm Tempat yang seperti apa kan Betul 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 Life terbuka atau di indoor gitu Mungkin kebutuhannya juga Bukan kebutuhan, lebih ke treatmentnya Ya treatment sih dari song engineer mungkin ya Harus bisa, harus tahu Misalkan preamp atau microphone yang digunakan pada saat kita live tuh Yang seperti apa tau gitu Terus dengan ruangannya gimana gitu Apakah indoor atau... Ini pasti akan beda treatmentnya Iya 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 Nah soal treatment kayak gitu tuh Mas Rijal spesialisasinya sebenernya Waduh Soalnya gimana nih Mas Rijal? Mas Agi sendiri kan adalah player ya Iya 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 Pengguna gitar Akustik Fingerstyle nih Betul 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 Jadi pasti keresahannya sama nih Kalau recording sama seperti Mas Agi tadi sih Mikrofon yang seperti itu tuh Untuk meng-capture keseluruhan bunyi akustika dari gitar ini gitu kan Karena suara dari gitarnya kan gak cuman dari sound roll nih Iya Ya kadang fingerstyle juga main disini Atau perkusif disini Itu harus di-capture semuanya gitu Nah kalau untuk kasus live Kebanyakan dari pemain fingerstyle itu kan Apa namanya Demennya pakai direct kan? Atau gimana tuh? Sebenernya Banyak yang Akhirnya memilih direct Tapi Jauh dalam lubuk hati mereka tuh Merasa ini Gak gini harusnya gitu Iya Ini bukan sound yang kita pengen gitu Iya 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 Banyak keresahan dari pemain akustik yang pengen ngerasain Suara Natural dari Keseluruhan gitar Gak cuman dari bawah Saddle Gak cuman dari magnetik yang di tengah Jadi Ada kesan room yang secara naturalnya bisa kita dengerin Secara live performance ya Betul Kita pengen banget itu sih Kalau untuk meng-capture semua bunyi akustika dari gitar Itu memang wajib mikrofon sih ya Wajib mikrofon Wajib mikrofon Mikrofon pun Kalau misalkan dynamic Taruh satu disini katakanlah Oke Misal nih Taruh satu Dynamic nih Taruh satu disini Berikut stand nya ngalangin Ngalangin Udah apa namanya Di kamera itu Aduh Lagi pandangan tuh Misalkan gitu Kemudian dari segi Apa namanya Kualitas juga gak bisa Ya Suaranya berubah tuh Kita geser Ya kan Kemudian dari Polar pattern nya kan cardio itu Dia cuman menangkap Ya sini aja Ya 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 Ketika si pemain fingerstyle itu Fingerstyle gitar itu Main perkusip disini Atau mungkin dia mainin Disini Itu kan gak capture Iya 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 Benar itu Yang bisa apa namanya Meng capture keseluruhan bunyi akustika Dari kita ini Pilih polar pattern yang Omni direksional Omni direksional Omni direksional Omni itu bisa meng capture Keseluruhan bunyi akustika itu Gitu Kebutuhan live Yang paling oke Adalah mikrofon omni direksional sih Jadi penasaran nih Iya 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 Emang kalian punya solusi untuk Contoh Aku yang mainnya kayak gini Sedangkan kalau ada mikrofon di depan kita Itu mengganggu Iya Selain kita gak bisa kemana-mana Pergerakannya itu terganggu Itu bisa menggunakan mikrofon seruni audio SM02 Waduh betul Wuh Nah ini nih Aku udah bawain Seruni SM02 Sama aksesorisnya SGA02 Ini aksesorisnya Terbaru juga nih dari kita nih Iya 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 Lebih simpel penggunaannya Nah ini Aku contohin penggunaannya Ini tinggal di Pasang ini Kencengin Sudah Aksesoris mikrofonnya Oke Biasanya kalau gitar itu kan Suara yang paling idealnya lah ya Itu di Fret 12 biasanya Kebanyakan malah Langsung dari songholnya Itu malah biasanya Frekuensi midnya yang lebih mendominasi Sebenarnya kurang natural kalau gue bilang Naturalnya gitar Ya ini berdasarkan aku Ngulik-ngulik juga kan Untuk mengcapture gitar akustik Biasanya di Fret 12 Nah makanya ini diarahin disini Karena satu mic kan Kira-kira aman Kalau aku sih main apa ya Ini sih menjawab Main perkusi masih aman Masih aman lah Tapi kalau aku mungkin akan Akan naruh disini Apakah naruh disini bisa bang? Bisa Bisa juga Mic ini Ini Mau diletakkan dimana aja Bebas sebenarnya Cuma nanti yang pengaruh dari Tonenya Oke Karena setiap letaknya mic ini Dia mengcapture Suara yang paling ini kan Frekuensi yang beda Frekuensi yang beda pasti Itu Selera sih Banyak temen-temen juga yang pakai Seruni Pasangnya disini Ya mungkin dia suka Dengan hasil suara yang Ditaruh disini gitu Aku pikir ini Clip on Tapi ternyata bisa ada Kayak ginianya ya Jadi sebetulnya Max Rooney ini Multifungsi Dari microphone satu ini Bisa dipakai beberapa Instrumen akustik Yang membedakan hanya Aksesorisnya Kayak ini kan Kebetulan kita bawanya Gitar nih Ada yang untuk violin juga Ada yang sakso Gitu-gitu Alat tiup lainnya juga ada Itu berbeda Beda-beda aksesorisnya Tapi microphone-nya tetap sama Untuk drum bisa? Bisa? Bisa Itu si Kreatif-kreatifnya User ya Kita kan menyediakan Aksesoris banyak tuh Bahkan ada yang Apa namanya Aksesoris brush Untuk seksopone Itu malah dipakai di drum Dijepit di drum Ada tuh customer Seruni Kayak gitu Tapi untuk live Apakah tidak Feedback? Nah itu dia Jadi untuk kebutuhan live Itu Menggunakan microphone Seruni Audio SN02 ini Juga bisa aman Asalkan Treatment-nya itu Sesuai gitu Untuk kebutuhan microphone Condenser Omnidireksional Gitu Oke Bisa misalkan nih Kita konsultasi ke sound engineer-nya tuh Mungkin sound monitor-nya digeser dikit Agar tidak langsung Direct mengarah ke Mikrofonnya Kemudian Display tuh Outputnya tuh Ada yang direct Ada yang mikrofon Seruni Wah itu lebih enak lagi tuh suaranya Nah itu gitu Jadi yang di sound monitor Yang keluar cuma suara direct-nya aja Oke Yang DPA Itu pakai suara yang Dari mikrofon Gitu Itu minim feedback Cara yang paling Mutakhir gue Mutakhir gue Mutakhir Itu pakai IN Oke Udah paling aman tuh Udah Kelar tuh Gak akan ada tuh feedback feedback Nah Meminimalisir Meminimalisir Karena pada dasarnya Siap mikrofon Pasti ada resiko feedbacknya Ada resiko feedback Entah itu omni Entah itu kardioid Itu pasti ada resiko feedback Ada ya Ada resiko feedback Makanya Ruangan juga Ruangannya dimana Venue-nya dimana Itu ada resiko feedbacknya juga Gitu Nah Kalau untuk Contoh ya Contoh itu Dulu Seruni Audio pernah support juga tuh Konsernya Dewa 19 Wow Nah itu Dewa 19 itu konser Pakai brush section Brush section-nya itu Pakai mikrofon SM02 Semua Semuanya Di situ ada Kok Randy itu Supersonic Itu dia Mentreatment SM02 Untuk brush ini Di sound monitornya itu Reverbnya dimatikan Oh Ternyata Oh ternyata Ternyata Reverb itu juga Bisa Apa namanya Memperbesar Resiko feedback Nah ketika Reverb itu tadi dimatikan Di sound monitor Ilang 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 Reformnya Iya bener Reformnya Maksudnya Feedbacknya juga ilang Oh iya bener Jadi bisa aja Hahaha Bahkan Si brush section-nya itu Di samping Drum set tuh Oh oke Aman Bisa dilihat di Youtubenya Siapa? Youtubenya siapa? Ada tuh Konser Dewa 19 Di Prambanan Oh iya 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 Nonton Ada tuh lagi Mas Denchash Malah Itu pernah konser di Di Rusia kalo gak salah Itu pake instrumen Tradisi Gabrus apa ya Gabrus kalo gak salah itu Dia pake SM 01 Dan dia sebelum Naik ke atas panggung Itu dia ditanyain dulu Sama sound engineer sana Ini Condenser ya Ini Omni ya Gitu Bahasa Indonesia nya gitu Oh iya Gak tau bahasa Rusia nya gimana kan ya Kira itu Oh iya Gak tau juga Oke gitu Sound engineer Langsung paham tuh Oh langsung paham Dan selama konser itu Gak ada tuh feedback Gak ada feedback sama sekali Gak ada feedback sama sekali Gak ada feedback sama sekali Sudah Gerti cara men-treatment nya Gitu Kalo Mas Denchash tuh dulu DM juga seru nih Setelah konser itu Bilang Aman nih mic nya Kata Apa Mas Denchash tuh Dikat difrepersi sekitar 200 gitu Oke Gitu Treatment nya si sound engineer itu Oke oke Wah tips yang bagus nih Berarti dengan mic ini Selain bisa recording Live Conten udah pasti lah ya Ya udah pasti Buat temen-temen di rumah ini sih Kayaknya akan jadi solusi bagus Untuk Soloist content Conten creator Wajib phantom power berarti ya Wajib Tapi Kalo di wireless system Gak harus pake phantom power Karena Si microphone ini Sudah dapat Sudah dapat apa namanya Catu dayanya dari body pack Wireless system itu Jadi Serunia Audio SM02 itu Wireless system compatible Artinya dia bisa dipasangkan Atau diencepkan Diencepkan Kayak Mas Ade Diencepkan ya Diencepkan Diencepkan ke Berbagai macam wireless system Oke 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 Jadi yang Konektor Acceler nya ini Bisa dilepas tuh Kita pake sistem namanya Micro Dot Nah Micro Dot ini bisa Dilepas Kemudian Bisa kita ganti nih Pake Konektor Micro Dot Adapter Untuk Shure Misalkan nih Mas BJ punya Apa namanya Vivine 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 itu ada sendiri Oh Nah ini Shure Misalkan Ganti nih pengen upgrade Pengen ganti ke Sennheiser Tinggal copot Beli dulu Oke oke Ya 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 mungkin langsung pasang Ya Bener bener Beli dulu Terus Dipasang Lalu diencepkan ke Wireless nya Sennheiser Beres Tidak perlu ganti mic Ini dari tadi diem aja loh Iya diem aja kan Gak ganti-ganti loh Ganti cuman di hear Oke Live performance aman Recording aman Monten kalo langsung ke handphone Bisa ada adapter nya sendiri juga Ada Mic nya satu Mic nya satu Langsung colok ke smartphone Nah cuman Jadi catatan kami tuh ya Kalo untuk ke smartphone Yang recommended itu Apple device Ini gua tebak-tebak harganya bisa 4 3 sampai 4 jutaan sih Paling murah ya Tap toot Microphone nya aja SM02 nya ini Itu ada di harga 985 saja 985 9 juta 985 ribu Ini microphone nya aja Belum sama aksesoris nya ya Oke Kalo dengan aksesoris nya itu di harga 1 juta 380 ribu Udah termasuk inian-inian nya Oh Kalo ini Dijual terbisa Terbisa Wah ini saya butuh sekali nih Langsung konten Colok Jeder Nah yang sudah include itu Ininya ya Oke XLR ini sudah include Jadi 985 itu Sudah microphone nya Dan XLR nya Nanti di dalamnya juga ada windshield Sama Apa namanya Black clip ya Buat ditempel gitu Kalo pengen lebih Presisi lagi Pake aksesoris Yang ini sih Yang sudah disediakan Setiap instrumen ada Terus garansi nya gimana bang? Ada garansi nya kan? Ada dong Nah kalo Misalkan Buka carbus nya tuh Ada buku petunjuk Disitu ada QR code Nanti bisa di scan Nah itu langsung menuju ke website kami Untuk Registrasi produk Nah gitu Bisa daftar registrasi produk Untuk link garansi Misalkan produknya bermasalah Betul Tinggal di kirim aja ke Jogja Kan kebetulan Serumnya audio produknya Jogja Woi Indonesia Bodak lokal Lokal produk nih Gokil Baru tau juga ya? Baru tau Baru tau Sebagus ini Ngetting Indonesia Aduh Mendunia ga nih? Ada di Belgia Ada Kustomer kami di Belgia Di US juga ada Di Inggris ada Jerman juga ada yang pake Gitu Gekil Terimakasih loh Ini sih udah menjawab banget Kebutuhan pengguna instrumen Yang pengen banget Punya Karakter microphone yang Purely natural Bener loh sekali Ternyata ini serbabisa Jujur lu Jujur lu Tau Parat Bang Satu ya Nah untuk demo soundnya bisa didengerin ya Selain di kitara di Serumnya Audio juga ada? Ada Kita ada konten Youtubenya Di website juga lengkap Misalkan ada temen-temen yang bingung Misalkan cara penggunaan aksesoris Terus ada jenis aksesori apa aja Itu semuanya lengkap di website Temen-temen tinggal buka www.serumnyaaudio.com Semua informasi yang kalian butuhkan ada disana semua Oh nice lengkap banget ya All right deh Kalau gitu terimakasih Mas Agi Thank you Mas Riza Tips and tricknya sangat membantu sekali Iya 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 Kalau gitu sampai ketemu di konten selanjutnya ya Iya siap Bersama saya BJ Agi Riza Di Kitarat TV Youtube Dadah